Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, di video gue kali ini Gue bakal membahas like novel The Eminence and Shadow Kolong keempat, chapter keempat Di chapter ini bakal dibahas tentang Kerajaan Oriana bagian kelima Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Di sisi lainnya, saat ini Shadow sedang melawan Ragnarok Dan disini Shadow menghadapinya dengan sangat santai Bahkan Shadow mencoba bertanya kepada Ragnarok Apakah Ragnarok itu adalah Raja Iblis atau semacamnya Karena Ragnarok sangat kuat Tetapi sayangnya Ragnarok tidak menjawab Dan malahan Ragnarok hanya meraung Seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Shadow Lalu Shadow yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan jawaban apapun Dia pun akhirnya langsung berpikir Bahwa tidak ada jalan lain selain melawannya Lalu dengan ini, Shadow pun lalu menyuruh Ragnarok untuk menyerang duluan Karena dia ingin mengukur sekuat apa kekuatan dari Ragnarok Dan tidak lama setelah itu Ragnarok pun langsung menyerang Shadow dengan cakarnya Dan untungnya disini Shadow masih bisa menghindar Tetapi karena kekuatan Ragnarok sangat kuat Ternyata dampak serangan itu Langsung bisa merubuhkan 10 rumah sekaligus Dan semua terlihat seperti bencana Lalu setelah itu Tuan Shadow Dia pun akhirnya mulai menghindari semua serangan dari Ragnarok Sambil mengumpulkan banyak informasi Dan disini Tuan Shadow akhirnya mendapatkan kesimpulan Jika monster ini memiliki pola serangan yang sama Dan terus berulang-ulang Dan juga semua serangannya ini sangatlah acak Dan juga membabi buta Lalu setelah Shadow selesai menganalisa kekuatan monster ini Shadow pun akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik Tetapi sebelum Tuan Shadow bisa menyerang balik Ternyata ekor dari Ragnarok sudah ada di hadapannya Dan siap untuk menyerang Shadow Dan saat Tuan Shadow ingin menghidar Ternyata semuanya sudah terlambat Karena ekor itu langsung memukul Shadow dengan kekuatannya sangat besar Dan disini Tuan Shadow merasakan kekuatan Ragnarok Ternyata sangat besar dan tidak masuk akal Lalu Tuan Shadow dengan saat cepat Langsung memfokuskan kekuatan sehirnya untuk pertahanan Agar dia tidak mendapatkan dampak yang cukup besar dari serangan ini Dan untungnya disini Tuan Shadow berhasil bertahan Lalu Tuan Shadow langsung memeriksa kerusakan apa saja yang telah dia terima Tetapi saat Tuan Shadow melakukan pemeriksaan Dia pun menjadi sangat tergoncang Karena ternyata kerusakan yang dia alami cukup besar Bahkan ini adalah pertama kalinya baginya Mengalami kerusakan sebesar ini Karena serangan dari seseorang Dan kerusakan itu adalah Karena ternyata rambut poni miliknya telah terbakar sedikit Karena serangan itu Sedangkan semua tubuhnya masih baik-baik saja Dan tidak ada luka sedikit pun Tetapi setelah itu Ternyata Ragnarok langsung mengeluarkan nafas atinya Dan siap untuk menyerang Tuan Shadow lagi Tetapi disini Shadow sengaja tidak menghindar Karena di belakangnya ada ibu kota Sehingga Tuan Shadow memutuskan untuk menahan serangan ini Lalu setelah Tuan Shadow berhasil bertahan Shadow pun langsung mengikat monster itu Dengan skill benang miliknya Tetapi hal itu tidak berdampak apapun terhadap Ragnarok Lalu Shadow akhirnya lalu berpikir Bahwa dia harus melakukan serangannya sangat epic Untuk mengalahkan Ragnarok Agar dia bisa terlihat keren sebagai pemimpin para bayangan Atau Shadow Garden Lalu Tuan Shadow akhirnya memutuskan Bahwa dia akan menebas Ragnarok Dan memotongnya menjadi beberapa bagian Dan yang pertama akan dia potong Adalah tangan dari Ragnarok Di sisi lainnya Saat ini pertarungan Epsilon dan juga Beta Melawan Morded masih terus berlangsung Tetapi disini hanya Epsilon saja yang menyerang Morded Sehingga Beta hanya menonton bersama dengan Rose Tetapi di dalam pertarungan ini Ternyata Epsilon lebih unggul daripada Morded Bahkan perbedaan kekuatan mereka sangat jauh Dan hal ini membuat Morded menjadi sangat terguncang Bahkan setelah beberapa serangan Morded pun akhirnya jatuh berlutut Dan langsung memutahkan banyak darah Lalu Morded bertanya kepada Epsilon Kenapa mereka dari awal tidak menyerangnya bersama-sama Jika mereka ingin membunuhnya Lalu Beta langsung memberitahu Morded Bahwa mereka tidak mau menyanyiakan moralitas Sedangkan Rose yang mendengar itu Dia pun ternyata hanya bisa diam saja Karena dia sangat tahu bahwa cara bertarung dari Beta Adalah bertarung dengan cara yang adil Bahkan Beta adalah salah satu tujuh bayangan utama Shadow Garden Yang paling tidak suka untuk bertarung Dan dia lebih suka untuk mengendalkan otaknya Dan karena hal inilah Akhirnya Beta mendapatkan sebuah julukan Yaitu Beta Sang Teliti Tetapi Morded dia pun lalu bilang kepada mereka semua Bahwa masalah ini belum selesai Karena masalah utamanya adalah Ragnarok Karena Ragnarok sebentar lagi akan membantai mereka semua Tetapi Epsilon langsung tertawa Dan dia menyuruh Morded untuk melihat kekuatan Tuan Shadow Untuk mengalahkan Ragnarok Bahkan alasannya mau bertarung dengan Morded Adalah karena mereka sangat yakin Jika Tuan-nya bisa mengalahkan Ragnarok Lalu Epsilon bertanya kepada Morded Apa itu Mawar Hitam Dan siapakah Diablos Dan Morded pun bilang kepada Beta dan juga Epsilon Bahwa dia akan memberitahu mereka informasi ini Karena walaupun mereka sudah tahu tentang informasi ini Mereka juga akan segera mati Dibunuh oleh Ragnarok Jadi hal ini bukanlah masalah Lalu Morded langsung memberitahu Beta dan juga Epsilon Jika selain dunia mereka saat ini Ada sebuah dunia lainnya sangat luar biasa Dan mereka menyebutnya dunia neraka Dan dunia itu adalah tempat tinggal dari monster-monster yang sangat kuat Tetapi ada juga dunia yang lain Dan dunia neraka ini terus berputar Untuk mengelilingi suatu pusat inti bersama dengan dunia yang lainnya Tetapi ada kalanya dunia ini saling bertabrakan Dan hal itu menyebabkan keretakan dimensi Dan membuat kedua dunia saling terhubung Sehingga hal ini menyebabkan monster-monster dari dunia lain Bisa masuk ke dalam dunia yang lainnya Dan dia yakin jika para iblis yang ada di dunia mereka saat ini Mereka itu berasal dari dunia lain Bahkan menurut penelitian yang telah mereka lakukan Raja Iblis Diablos itu berasal dari dunia iblis Dan dunia iblis itu ada banyak Dan salah satunya mereka sebut dengan sebutan dunia neraka pertama Dan Diablos adalah raja dari dunia neraka pertama Tetapi jauh di bawah neraka pertama Ada neraka kedua, ketiga, dan juga keempat Sedangkan Ragnarok Dia itu adalah raja dari dunia neraka keempat Sedangkan Mawar Hitam Mawar Hitam itu adalah sebuah pintu yang menghubungkan dua dunia yang telah terhubung Yaitu dunia mereka saat ini dan juga dunia iblis Dan dulu kerajaan Oriana Mereka pernah menggunakan Mawar Hitam untuk memanggil banyak monster Untuk mengalahkan tentara kerajaan Belgata Tetapi ternyata para monster itu malah menyerang kerajaan Oriana juga Dan hampir memusnahkan kerajaan Oriana dalam waktu satu malam Tetapi untungnya pada saat itu Mawar Hitam segera tertutup Dan monster pun akhirnya dapat dikalahkan Dan yang membantu kerajaan Oriana untuk menutup Mawar Hitam adalah Sekte Diablos Tetapi Sekte Diablos menuntut imbalan yang sangat besar atas bantuan itu Dan imbalan itu adalah Sekte Diablos ingin darah dari keluarga kerajaan Oriana Karena keluarga kerajaan Oriana telah mengorisi darah dari salah satu pahlawan yang telah mengalahkan iblis Diablos Dan Sekte Diablos ingin menjadikan darah mereka ini sebagai bahan eksperimen Sedangkan Rosei Oriana, dia ini adalah keturunan yang memiliki darah pahlawan yang paling banyak Dan terlahir dengan kekuatan yang sangat besar Dan karena itulah Raja Oriana harus menyerahkan Rosei kepada Sekte Diablos Tetapi saat mereka ingin mengambil Rosei saat dia masih bayi Ternyata Raja Oriana malah menentang hal itu Bahkan Raja Oriana mulai melakukan perlawanan kepada Sekte Diablos Dengan membuat aliansi dengan kerajaan Midgar Sehingga akhirnya Sekte Diablos membuat suatu siasat Yaitu untuk membunuh Raja Oriana menggunakan racun Dan akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah pion yaitu Deom Rosei yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai menyadari alasan ayahnya Kenapa ayahnya tidak menentangnya untuk sekolah di Midgar Dan alasan itu adalah karena ayahnya ingin melindungi Rosei dari Sekte Diablos Karena kerajaan Midgar tergolong aman dengan kekuatannya Dan untungnya saat itu kerajaan Oriana masih menguasai Mawar Hitam dan tidak jatuh ke tangan yang salah Tetapi sayangnya saat itu mereka tidak tahu Mawar Hitam bisa menghubungkan dunia mereka ke dunia yang lain Lalu setelah itu, Morded dengan sangat yakin memberitahu mereka semua Bahwa sebentar lagi seluruh kerajaan Oriana dan juga mereka semua akan segera dibantai oleh Ragnarok Tetapi tidak lama setelah itu, ada sesuatu yang besar jatuh dari atas mereka Dan semua orang langsung menghindar kecuali Morded Dan karena hal itu akhirnya kaki Morded langsung hancur dan terbakar Lalu Morded akhirnya mulai menyadari Jika yang jatuh itu adalah tangan dari Ragnarok Dan ini membuat Morded menjadi sangat tergoncang Tetapi disini Morded masih sangat yakin jika Ragnarok akan bisa mengalahkan Shadow Tetapi tidak lama setelah itu, jatuh lagi tangan kiri dari Ragnarok Dan ini membuat Morded menjadi sangat terkejut dan mulai putus asa Lalu dengan sangat dingin, Beta pun memberitahu Morded Bahwa sebenarnya selama ini, Morded sudah menari di atas telapak tangan Tuan Shadow Karena Tuan Shadow sudah merencanakan semua ini dari awal Morded yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat ketakutan Lalu Morded bertanya kepada Beta, apakah Shadow ingin menghancurkan mawar hitam Tetapi Beta dan juga Epsilon langsung tersenyum Dan tidak lama setelah itu, akhirnya mulai berjatuhan sayap Kaki kiri dan juga kaki kanan dari Ragnarok Dan hal itu membuat Morded semakin ketakutan Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya jatuhlah tubuh dari Ragnarok Tetapi kepalanya sudah tidak ada Dan setelah itu, Morded melihat jika ternyata kepala Ragnarok sudah ditebas oleh Shadow Dan hal itu membuat Ragnarok langsung tewas seketika Dan karena hal inilah, Morded pun akhirnya mulai menyadari Jika ternyata kekuatan dari pemimpin Shadow Garden, yaitu Shadow Ternyata dia memiliki kekuatannya sangat besar Bahkan dia mampu mengalahkan Raja Neraka seperti Ragnarok Sedangkan semua anggota Shadow Garden, yang telah melihat kemenangan dari tuan mereka Yaitu tuan Shadow, mereka pun akhirnya menjadi sangat atusias Tetapi Victoria dan juga Rose, mereka berdua pun saling menatap satu sama lain Dengan tatapan saling bermusuhan Lalu Morded yang sudah sangat putus asa, dia pun langsung tertawa dengan sangat gila Dan dia bilang kepada Shadow dan juga yang lainnya, bahwa semua ini belum berakhir Lalu Morded, dia pun langsung makan daging dari Ragnarok Dan itu membuatnya langsung berubah menjadi monster yang sangat mengerikan Lalu setelah itu, Morded pun langsung menyerang tuan Shadow dengan serangan bertubi-tubi Tetapi Shadow dengan sangat mudah, langsung menghindari semua serangan itu Lalu Shadow dengan sangat santai, langsung mengajak Morded Shadow bilang, bahwa Morded itu terlihat seperti hewan yang sangat malang Dan itu membuat Morded menjadi sangat marah Lalu setelah itu, tuan Shadow pun langsung mengumpulkan semua energi sihir ke ujung pedangnya Untuk menggunakan sihir andalannya, yaitu ultimate aim atomic Dan sihir ini adalah sihir yang bisa membuat tuan Shadow bisa menciptakan ledakan sekuat ledakan atom Lalu dalam sekejap mata, seluruh area itu pun langsung terbungkus oleh sihir ungu yang sangat besar Dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya Dan saat serangan itu telah selesai, akhirnya keadaan pun kembali seperti semula Dengan langit yang sangat cerah Dan saat itu Shadow hanya berdiri dan mengarahkan pedangnya ke arah langit Sedangkan Rose yang melihat Shadow, dia pun akhirnya mulai menyadari Jika Shadow ini terlihat mirip dengan Kit Tetapi Rose tidak mau percaya dengan hal ini Lalu Epsilon dan juga Beta, mereka berdua pun langsung menghampiri Shadow Dan langsung memberikan pujian kepada Shadow Karena dia telah berhasil mengalahkan Morded dan juga menghancurkan Mawar Hitam Tetapi ternyata Mawar Hitam masih tersisa sedikit Bahkan Mawar Hitam itu langsung menghisap kepala Morded yang sudah terpisah dengan tubuhnya Dan kepala itu langsung terhisap ke dalam Mawar Hitam yang masih tersisa Lalu Shadow yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat tertarik Dan dia pun langsung membiarkan dirinya terhisap ke dalam Mawar Hitam Dan perlu diketahui, bahwa sebenarnya Kit disini hanya iseng untuk masuk ke dalam Mawar Hitam Karena dia sangat penasaran Sedangkan semua anggota Shadow Garden yang melihat hal itu Mereka pun menjadi sangat tergejut Tetapi Beta lalu memutuskan untuk mengikuti Tuan Shadow Dan dia pun masuk ke dalam Mawar Hitam juga Dan akhirnya Mawar Hitam pun langsung menghilang Bahkan cincin yang telah dipakai oleh Rose Ternyata cincin itu telah hancur seketika Padahal cincin itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya Karena cincin itu diberikan oleh Gate sebagai tanda cinta mereka Dan hal ini membuat Rose sangat terguncang Lalu dengan ini, pertampuran di kerajaan Oriana pun telah selesai Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time, bye bye